Warga Jampurna Sakti Kompleks Surya Sakti Banjarmasin Barat dihebohkan dengan miringnya satu bangunan rumah di kawasan itu. Rumah yang sudah lama ditinggal pemiliknya nyaris ambruk dengan posisi miring dan hampir menimpa rumah yang ada tepat di sampingnya. Dari keterangan yang didapat, rumah tersebut mulai miring pada Rabu malam tepat saat hujan teras melanda kota Banjarmasin. Ini mungkin karena fondasikah juga nih bang yang tidak kuat untuk menahan rumah yang bertingkat ini bang? Ya mungkin fondasikah juga berpengaruh karena sudah ditinggal lama, sekitar 12 tahunan rumahnya sudah kosong. Bang mungkin dari pengamatan sendiri nih bang hasil pemeriksaan untuk fondasinya sendiri banyak yang patah atau bagaimana bang? Atau memang struktur fondasinya yang tidak layak nih bang untuk rumah bertingkat bagi sini bang? Ya ini kan rumahnya bersiapkan dan fondasinya di bawahnya kan air pasang dulu, jadi kemungkinan banyak yang patah fondasinya. Ini dampaknya sudah sangat parah. Nah mungkin nanti bagaimana bang untuk apakah akan dievakuasi atau bagaimana bang? Ini kan mengingatnya tingkat perubuhnya sendiri akan menimpa ke rumah warga di sampingnya bang? Ya kita tadi sudah menimpa ke rumah dari ketangga atau warga di samping-samping untuk mengungsi dulu sementara supaya tidak ada terjadi, kalaunya roboh, tidak terjadi adanya korban. Berarti sampai saat ini BPPD tidak bisa bertindak lebih ya bang? Ya kita belum bisa bertindak banyak nih. Awal pertama tadi malam kurang lebih jam 12 hari, jam lebat gitu ya kan. Nah saya dihubungi warga di sini ya kan. Memang saya RP-nya, dihubungi sama warga bahwa ada rumah yang mau roboh gitu lah. Setelah itu saya cek benar, benar yang sudah miring, ratak petik, ratak petik ya kan. Nah saya perintahkan lah tetangga sebelah-sebelahnya untuk tidur dijual dulu ya kan, demperan dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak bagus ya kan. Nah setelah itu jam 4 saya kontrol lagi bertambah miring ya kan. Saya balik lagi ke rumah, habis sumpah yang subuh saya lihat masih bertahan kayak itu kan. Nah akhirnya saya berpikir ini kalau kadang dilaporkan keluar, ya kayak intensif aparat pemerintah ataupun babin samtiknas ya kan gak enak kalau ada kejadian apa-apa. Saya laporkan lah, termasuk di bentuk segala macam gitu ya kan. Akhirnya mereka datang ya sampai saat ini. Karena orang yang berhak ini kan adanya di Bali, jadi sulit kita menghubungi. Ketutuslah keluarganya sampai saat ini belum ada keputusan ini diroboh atau tidak ya kan. Nah orangnya berkeras, no, diperbaiki. Ya diperbaiki kan warga tetangga sebelah-sebelah kan khawatir gitu ya kan. Kan rumah ini bermasalah dan roboh menimpa rumah-rumah mereka. Nah akhirnya ya gak tahu lagi ini sampai saat ini kan, sulit-sulit seperti apa. Ini semua aparat datangan ya kan untuk melihat dan menyatakan ya. Tinggal keputusan dari pihak yang punya rumah aja seperti apa. Sementara pihak petugas dan warga saat ini masih menunggu keputusan atau izin dari sang pemilik rumah yang sedang berada di luar kota untuk bisa melakukan tindakan. Adi Anwar, Duta TV Banjarmasin.